Intro Tindak lanjuti penyampaian laporan pertanggung jawaban atau LPJ pelaksanaan APBD Trenggalek tahun 2019 Komisi 3 di PRD Trenggalek kembali soroti gagalnya proses pengaspalan jalan di ruas traken ngulung-gulung kecamatan Munjungan Meski sempat dikerjakan, namun akhirnya terjadi putus kontrak Menurut keterangan Ketua Komisi 4 di PRD Trenggalek dari hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan tahun 2019 Memang ada sejumlah kegiatan yang menonjol yang harus dievaluasi lebih dalam Salah satunya yang paling menonjol yaitu pengaspalan jalan di kecamatan Munjungan tersebut Pasalnya, rencana tersebut sudah mulai terrealisasi Namun seiring berjalannya pengerjaan pengaspalan Akhirnya pihak rekanan tidak bisa menyelesaikan sesuai batas waktu yang telah ditentukan Hingga akhirnya terjadi putus kontrak dan pihak rekanan juga disangsi Lebih lanjut, Ketua Komisi 3 di PRD Trenggalek Soekarudin menyampaikan Karena pada tahun 2019 pengaspalan jalan di Munjungan tersebut akhirnya gagal di Lasanaka Akhirnya kegiatan tersebut kembali direncanakan pada tahun 2020 ini Pihaknya juga berharap rencana tersebut bisa segera direalisasikan Sehingga manfaatnya juga bisa segera dirasakan oleh masyarakat Yang menonjol untuk hot meat yang ada di ruas jalan ceraken Mulung Ya, Mulung ya Ya, itu Itu diputus kontrak Kemudian di tahun 2020 ini dianggarkan lagi Mudah-mudahan nanti selesai Tidak terpotong dampak COVID Pak Ya, ada beberapa kegiatan lah yang dipotong di COVID Dan itu kan kalau ngomong dipotong COVID kan APBD tahun 2020 Yang kita bahas ini kan tahun 2019 Dari hasil evaluasi Komisi 3 DPRD Trenggalek Selain kegiatan pengaspalan di kecamatan Munjungan ini Kegiatan lain yang menonjol adalah terkait rencana pengadaan lift di RSUD Dr. Sudomo Pastinya rencana tersebut sempat gagal dilaksanakan pada tahun 2019 Karena mengalami dua kali gagal lelang Sehingga harus kembali direncanakan pada tahun 2020 ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!